Jelang Ramadan, harga bawang dan cabai di pasaran merangkak naik. Kenaikan harga paling tinggi terjadi pada bawang putih yang melonjak hingga 2 kali lipat. Dari banyak komoditas pertanian di pasar pagi kota Tegal, Jawa Tengah, harga bawang putih menjadi yang tertinggi mengalami kenaikan harga. Dari 18 ribu rupiah, harga bawang putih per kilogramnya meroket hingga 40 ribu rupiah. Sedangkan harga cabai rawit merah dan cabai merah keriting kenaikan harganya berkisar antara 5 ribu sampai 7 ribu rupiah per kilogram. Kenaikan harga bawang terjadi karena menipisnya stok akibat panen terhambat curah hujan yang tak menentu. Kenaikan harga bawang juga terjadi di pasar pucang Surabaya, Jawa Timur. Di sini harga bawang putih melonjak 2 kali lipat. Dari 30 ribu rupiah per kilogram menjadi 60 ribu rupiah per kilogram. Sementara harga bawang merah dan cabai meningkat hingga 10 ribu rupiah per kilogram dari harga sebelumnya. Meski demikian, harga daging sapi jelang Ramadan belum ada peningkatan. Namun diprediksi kenaikan harga akan terjadi hingga 5 persen jelang lebaran. Kenaikan harga bumbu dapur juga dirasakan para pembeli di pasar tradisional Mardika, Kota Ambon, Maluku. Per kilogram bawang merah dan bawang putih harganya berkisar 50 ribu hingga 60 ribu rupiah. Kenaikan harga paling tinggi adalah cabai. Jika sebelumnya 1 kilogram cabai harganya 35 ribu rupiah, selasa siang harganya mencapai 80 ribu rupiah per kilogram. Kenaikan harga bumbu dapur di Ambon terjadi karena kurangnya pasokan dari luar Maluku dan menurunnya produksi petani lokal. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Maluku kini tengah berupaya mendatangkan pasokan dari Sulawesi dan Pulau Jawa. Operasi pasar juga gencar dilakukan untuk mengantisipasi permainan harga dan penimbunan. Tim Liputan melaporkan untuk NET.